Selamat datang di segmen Analisa, sekarang kita update adalah mengenai persidangan dari kasus mantan Menteri Pertanian Indonesia, Syahril Yassin Limpo, yang ngebuat kita tuh semakin ternganga-nganga. Kenapa? Gila ya, pejabat negara ternyata untuk urusan reme temeh yang berhubungan dengan uang, itu aja masih pake uang yang duganya adalah dari hasil korupsi. Kenapa? Karena aku lihat ya dari sejumlah media pada saat meliput tentang pemberitaan persidangan, apalagi keterangan dari Muhammad Yunus, yang merupakan staff Biro Umum Pengadaan di Kementerian Pertanian untuk rumah dinasnya SYL, itu kan kita terkejut bahwa ternyata uang-uang untuk kebutuhan sehari-hari, untuk bulanan, untuk ngebayar biduan pun sampai sunatan cucunya, ternyata itu uang berasal dari hasil korupsi yang notabene ini kan kayak gratifikasi begitu teman-teman. Ini kayak mental preman gitu nggak sih? Kalau preman-preman di lingkungan kecil, itu kan mintain uang gitu kan, 10 ribu, 100 ribu dari warung, dari tempat-tempat kecil. Tapi ini kalau aku lihat secara simpelnya, SYL ini kayak preman tapi levelnya level pejabat gitu loh. Jadi kan para eselon satu ini tiap bulan atau bahkan di periode tertentu, itu dimintain uang. Uangnya nggak minta sejuta dua juta lah pastinya, bahkan ada salah satu bagian dari keterangan Muhammad Yunus ini saksi ya, yang mengatakan bahwa ada para pejabat eselon satu di tahun 2022, para eselon itu diminta patungan, buat apa coba? Buat beli mobil Toyota Innova yang harganya sekitar 500 jutaan rupiah untuk putri tercintanya, dugaannya bernama Indira Cundatita. Ini di Maret 2022. Dan aku lihat di sini bahwa dia ini merupakan anggota DPR periode 2009-2024 yang rumahnya menurut saksi berada di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Kenapa saksi tahu katanya mobil tersebut ya, Toyota Innova harga 500 jutaan langsung dikirimkan ke sana. Gila ya, jadi memang kasus SIL ini yang diduga menerima gratifikasi sekitar 44,5 miliar rupiah selama periode 2020-2023, yang menurut aku itu belum semuanya sepertinya. Karena ya mungkin aja kalau untuk urusan seperti ini aja dia berani loh, ngelah apa ya. Ini kan sebuah hal yang pasti bakal banyak mendapatkan perlawanan dari para pejabat lainnya, eselon satunya gitu. Tapi dia berani melakukan hal seperti itu, apakah yakin di bagian yang lain lagi mungkin anggaran-anggaran yang belum ketahuan, pasti juga banyak yang menduga akan jauh lebih parah. Ia ini membuat kebijakan di Kementan untuk menyisihkan sejumlah uang dari setiap divisi ataupun juga proyek. Kayak kesannya itu adalah pajak lah, pajak dalam tanda kutip, ini adalah jatah preman begitu. Apa aja ini kekonyolannya? Kita coba lihat ya, uang-uang itu dipakai buat apa aja. Pertama, Kementerian Pertanian itu diminta untuk dari staffnya, diminta untuk menyiapkan uang senilai 3 juta rupiah minimal setiap hari untuk beli makanan kayak online lah, Gojek atau sejenisnya, itu dikirim ke rumah dinasnya Syahril Yassin Limpo. Rumah dinasnya kan juga ada, pasti ada istrinya, mungkin ada anaknya berkunjung, cucunya dan sebagainya. Uang makan 3 juta rupiah aja itu aku yakin gak semua, itu mungkin hanya buat yang makanan yang dipesan ya. Untuk belanja bulanan, belanja mingguan pasti ada lagi, yakin ya. 3 juta, masyarakat Indonesia mayoritas 3 juta itu kayaknya penghasilan sebulan deh. Iya gak sih? Ini cuma buat makan doang gitu ya, sehari. Dan itu pun kadang lebih, kalau makannya beberapa kali dalam sehari, kalau ada undangan dateng atau saudara, teman, pasti juga banyak tamu di sana apa ya. Terus juga, ada fakta lagi menurut keterangan saksi ini bahwa kartu kredit. Kartu kredit juga dibayarkan oleh, ya, dari staff Biro Pengadaan Kementan ini. Padahal kartu kredit itu kan kebutuhan dari pribadinya masing-masing. Kita gak tau nih, kartu kredit istrinya kah, kartu kredit siapa, aku yakin sih. Kalau kartu kredit kan bisa dipakai oleh siapa aja, bisa aja istrinya atau anggota keluarga yang lainnya. Dan yang gak kalah membagongkan adalah, keterangan di sini, Setiap bulan pun, Kementan itu harus ngebayar kredit mobil anaknya yang berada di Makassar, per bulannya itu sekitar 43 juta rupiah untuk mobil Alphard. Ini sejak tahun 2020 atau 2021. Hampir tiap bulan. Gila banget ya. Aduh, aduh. Ya, inilah yang ngebuat kita masyarakat Indonesia begitu kecewa ya. Kenapa undang-undang perampasan aset, memiskinkan para koruptor, tidak segera disiahkan. Karena siapa lagi sih, pada umumnya para koruptor itu, ya uangnya yang menikmati adalah anggota keluarganya. Pada umumnya adalah seperti itu. Terus juga, ditanya sama hakim, memang siapa? Kok kamu bisa tau, tiap bulan Kementan membayar 43 juta rupiah untuk cicil mobil Alphard? Memang siapa nama putranya? Katanya Muhammad Yunus, namanya adalah Dindo. Putranya berada di Makassar. Terus, kalau di rumah dinasnya SYL, Syahrilnya Silimpo, itu pakai apa kendaraannya? Juga sama pakai Alphard. Tapi dia Alphard yang di rumah dinas itu adalah Alphard yang nyewa. Pinter juga ya. Kalau nyewa kan bisa lah buat. Emang itu untuk keperluan dia, untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau buat di Makassar, apa urgensinya? Itu kan urusan pribadi sebenarnya. Yang gak kalah hebohnya juga dan konyol. Terus, istrinya yang bernama Ayun Sriharahab. Itu disiapkan uang, 30 juta rupiah untuk uang bulanan. Enak banget ya. Katanya awalnya sih 15 juta, tapi kesin-sin naik sudah 30 juta. Padahal uang makan sudah ditanggung. Uang kendaraan sudah ada. Apalagi itu, uang listrik, uang macem-macem sudah ditanggung. Kayaknya hidup itu gratis gak sih di dunia ini dia? Enak banget ya bernafas, kayaknya udah gratis gitu. Rumah mewah dan sebagainya. Tapi masih ada. Masih aja ada dikasih uang 30 juta rupiah per bulan. Mungkin buat apa nih? Biaya ke salon kah? Atau biaya macem-macem belanja-belanja? Kayaknya kurang deh kalau cuma 30 juta buat belanja. Kalau tas-tas pejabat mewah gitu kan. Yang tas-tas yang merknya keren-keren itu kan bisa ratusan juta rupiah. Ya 30 juta kayaknya juga masih uang mungkin buat bensin doang ya. I don't know. Terus juga, mengenai biaya sunatan. Aduh gila ya. Ini dikatakan bahwa Kementan juga ngebayar membiayai sunatan cucunya dari anaknya Kemal Redindo. Ya ampuh, padahal sunatan itu kan murah banget ya. Kalau sunatan di Pak Mantri, di kampung-kampung itu paling berapa sih? 300 atau 500 ribu ya. Tapi kan mungkin biaya sunatan ini ada pestanya kali ya. Ada pesta ABC dan ini. Namanya juga gengsi kan ya. Pasti ada pesta gede-gedean. Ya kayak hajatan jatuhnya. Yang pasti nilainya minimal ratusan juta lah. Karena kan untuk mengadakan pesta seperti itu. Bahkan ngebayar biduan seratusan juta rupiah. Ini katanya kalau di rumahnya ada acara kan gak seru ya. Ada makanan banyak, ada tamu banyak. Kalau tidak ada penyanyinya. Nah, ada salah satu penyanyi yang disebut. Namanya adalah Nayunda, Rising Star Idol. Katanya diberikan saweran sekitar 100 jutaan rupiah. Sebenernya bukan salah Nayunda juga. Dia kan artis ya. Pengisi acara. Ya diundang ya MC atau pemain musik. Ya gak masalah dong. Tapi yang ngebuat kita konyol adalah Ya ampun, masa sampai hal-hal seperti ini aja masih pakai uang negara loh. Gila ya, hebat banget. Terus juga, staffnya dari staff Biro Umum Pengadaan Kementan ini mengatakan Sering sekali mendapatkan tagihan. Kayak tagihan kacamata, tagihan parfum pribadinya, SYL. Kalau kacamata mungkin ya bisa sebulan, mungkin 3-4 bulan sekali kan. Kacamata juga mahal ya. Harganya juga ada yang belasan, ada yang puluhan juta. Kalau kayak levelnya, Pak SYL sih aku nilai harga kacamatanya paling gak ya 20-an juta. Ada lah ya. Gak mungkin ya Pak SYL pakai kacamata yang harganya cuma 1-2 juta. I don't think so. Untuk masalah parfum. Parfum juga aku yakin gak mungkin parfum yang apa isi ulang, yang harga 50 ribu. Kayaknya gak mungkin. Paling gak tuh harga yang jutaan. 5 juta mungkin setiap kali beli parfum yang kecil. Atau yang 10 juta, atau yang belasan juta. Pastikan gak mungkin pakai parfum yang harga 50 ribuan. Gila ya, sampe hal sesimpel itu pun juga pakai uang korupsi. Terus, yang terdakwa SYL ini juga, di sidang terakhir ini, pengacaranya bilang bahwa kliennya tuh lagi sakit diare, teman-teman. Jadi makanya sidangnya tuh segera dihentikan dan nanti akan dilanjutkan kurang lebih tanggal 8 Mei ya, 2024. Yang menurut aku juga mungkin terlalu mengada-ada, katanya lagi sakit diare. Kok tiba-tiba aja? Kenapa diare kan biasanya kan gak mungkin ya. Apa ya, diare itu kan biasanya, ya kalian tau lah ya. Itu kan konsisten ya. Kalau dari malam sudah diare, ya pasti akan 1 jam sekali ke toilet. Tapi aku lihat di sini, sidangnya sudah berjalan beberapa waktu, gak ke toilet-toilet tuh. Kayaknya sih memang sengaja strategi untuk mengulur-ulur agar menyiapkan bantahan-bantahan. Ini baru dari keterangan saksi yang menurut aku juga kredibel. Karena dari Muhammad Yunus, staff Biro Pengadaan Kementan ini, dia tau lah. Gak mungkin dia berani mengatakan hal seperti itu kalau tidak ada tagihannya. Namanya juga bekerja staff di sana, apapun uang yang keluarkan pasti akan ada tuh bilnya, notanya, kemana aja. Dan mudah-mudahan ya dari hakim nanti pada saat memutuskan untuk vonisnya, ya ini adalah kasus yang gratifikasi dan juga korupsi. Dan aku yakin sebenarnya masih banyak yang belum ketahuan, tapi ini adalah kayak ibarat kata fenomena gunung es ya. Yang ketahuan tuh cuma di ujungnya doang, pucuknya, tapi di bawahnya tuh masih banyak. Harusnya dari sini juga bisa diberikan hukuman yang maksimal. Ya, kita gak bisa berharap akan ada hukuman mati untuk para koruptor, akan jauh sekali. Tapi paling tidak adalah, coba dong ada dicek gitu kayak harta-harta ini ditelusuri dan kemudian disita sama negara untuk mengembalikan kerugian negara tersebut. Jangan cuma korupsi seperti ini, kemudian nanti di penjara 5 tahun, dendanya paling 1 miliar, 2 miliar. Bahkan, kalau aku lihat di sidang tersebut pun, masih ada sejumlah orang, aku gak tahu apakah dia staff di Kementer atau bukan, pada saat ketemu dengan Syahril Yassin Limpo di sidang itu, masih cium tangan, masih dihormati, masih dihargai. Berbeda banget ya, kalau kita lihat dengan kasus-kasus kayak misalnya si tiktoker yang diduga melakukan penistaan agama itu kan dibotakin, kemudian ditampilin dengan cara tidak hormat penangkapannya, atau juga dengan kasus-kasus yang lainnya dibotakin semuanya. Tapi kenapa ya, kalau koruptor itu masih tetap terlihat terhormat, bora-bora mau dibotakin kepalanya. Dia aja masih mendapatkan perlakuan dari lingkungan sekitar orang, datang masih cium tangan. Ya, ini satu hal yang ngebuat aku juga masih berpikir bahwa, kapan Indonesia mau maju ya? Karena kalau korupsinya masih tinggi, ya apapun strateginya, siapapun presidennya, percayalah kita akan terus terjebak, masih di negara berkembang. Karena negara-negara maju tuh, pada umumnya, tingkat korupsinya sangat kecil sekali, bahkan minim teman-teman ya, bahkan 0%. Ya, cek aja lah, negara Singapura, ataupun Australia, atau negara Eropa yang maju, itu kan tingkat korupsinya nyaris 0% loh ya. Kapan Indonesia akan seperti itu? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel Youtube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTokku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.